Oke, kita akan kerjakan ini Variable acak X menyatakan banyaknya angka pada pelemparan 5 keping Ini banyak 5 keping Uang mata, uang logam Tentukan nilai dari Jadi, kita akan kerjakan secara manual Untuk kali ini Jadi, pada dasarnya Uang pertama Ini ada angka atau gambar Ada angka atau gambar Pilihannya Untuk uang kedua Waktu uang pertama angka Boleh jadi uang kedua adalah angka juga Atau uang kedua adalah gambar Uang kedua adalah gambar Taruh sini saja Gambar Atau habis gambar angka Atau habis gambar, gambar lagi Jadi, ini ada 4 kemungkinan Kalau 2 yang jadi masalah ini 5 Jadi, uang ketiga Bisa habis angka, angka lagi Atau habis gambar, gambar Atau habis gambar, gambar Atau habis gambar, gambar Atau habis gambar, gambar Uang ketiga Uang keempat Uang keempat Bisa habis angka, angka lagi Atau habis gambar, gambar Atau habis gambar, angka Habis itu gambar, habis gambar Habis angka, angka sama Gambar Angka, nah ini Ini harus digeser ke bawah ini Kalau enggak nabrak ini nanti Oke Habis gambar, bisa Angka, atau habis gambar Gambar Habis angka, angka atau gambar Angka atau gambar Angka atau gambar Angka atau gambar Ini baru 4 Kalau 5 Habis angka, angka lagi Habis angka, gambar Angka, gambar Angka, gambar Angka, gambar Angka, gambar Angka, gambar Ini sudah makan tempat orang ini Atau gini aja deh Biar enggak makan tempat orang Ya, biar kerjaan rapi juga Ini taruh di sini Enggak bisa dalam satu layar Nah Yang ini taruh di sini aja Ya Sehingga ini bisa di olor Habis itu angka Gambar, gambar Angka Gambar, angka Total ada 32 nanti Ya Jadi total ada 2 pangkat N Yaitu 2 pangkat 5 Yaitu 32 Ini dengan cara yang sama Kita Stretch Ya Untuk memberi gambaran Lebih komplit Dari soal ini Angka Gambar Angka Gambar Jadi Bilang pertama adalah Angka, 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 angka 5-5 nya angka A 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 G A A A A A A A G A A Satu, dua, tiga, empat Ini sudah benar lima Ini satu, dua, tiga, empat Oh, A-nya harusnya empat kali Nah, ini sudah melepotan ini A-nya tiga kali A-nya satu, dua, tiga, empat Empat kali harusnya Satu, dua, tiga, empat Ini A, ada lima Di sini A, 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 G, A G-nya gak geser-geser ya Pada intinya Geser di sini Kayak G-nya geser gitu ya Terus A, A-A-A, G-G A-A-A, G-A-A Oke Dan seterusnya Jadi, kita langsung pada objektif Ya Jadi, kalau X menyatakan banyaknya variable acah X menyatakan banyaknya angka Kita fokus pada angka Pada pelemparan lima keping mata uang logam Tentukan nilai dari X yang kurang dari satu Ya Jadi, ini Ada Kurang dari satu Bisa Kurang dari Kurang atau sama dengan satu A-nya satu Anggap saja A-nya satu A-nya satu Kalau A-nya satu Di sini Cuman Ada Anggap sama dengan kayak G-nya satu ya A-nya satu A-nya satu mungkin bisa adalah G-G-G-G-G-1-2-3-4-5 Atau Ya Bisa G-G-G-A-G Ya Ya Kan gitu ya Atau G-G-A-G-G Nah Di situ Nanti Pada intinya A itu bisa menempati Ya A bisa menempati Di sini Satu Dua Tiga Empat Lima N-nya Lima Ya Dan seterusnya Pasti N-nya Lima Dan seterusnya Nanti N-A Ya Lima Dan banyaknya ini Total Adalah Dua kali dua kali dua sampai lima kali yaitu Tiga puluh dua Ya Jadi Untuk soal ini Nanti Peluangnya adalah N-A Per-N-S Yaitu Dia itu ada Lima Per Tiga dua Ini untuk soal pertama Jadi yang banyak ini hanya ilustrasi saja Ya Nah ilustrasinya dimundurkan ke bawah biar Tidak makan tempat Ya Tanpa ini nanti Nggak begitu paham Biar pahamnya jadi paham banget Alistrasi Nah kita Setelah ini Kita main-main dengan Rumus yang kita miliki Nah Untuk N lebih kecil sama dengan dua Berarti Bisa Yang terjadi adalah Bisa angkanya dua Atau angkanya satu Ya Eh Nol termasuk ya X lebih kecil sama dengan Satu Nol Nah disini Termasuk Nah ini hampir saja miss Sama semuanya gambar Ya plus semua gambar Ya yaitu GG 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 1 2 3 4 5 Hampir saja Jadi Disini total ada NA nya maaf 5 tambah 1 Sama dengan 6 Ini harusnya 6 Nah Sekarang untuk X lebih kecil dari 2 Artinya Mungkin X sama dengan 0 Ya Ya 0 maaf Ini hanya ada 1 Yaitu Ya N sama dengan 1 Untuk X sama dengan 1 Tadi Ada Sudah kita cari ya 5 jumlahnya Ya Sekarang Kalau X nya 2 Jadi Kita menggunakan bantuan kotak 1 2 3 4 Ya disini ada 5 kotak Jadi yang 2 ini angka Ya Ini kayak Mengambil 2 dari 5 Seperti mengambil 2 dari 5 pilihan yang ada Secara kombinasi 2 dari 5 pilihan 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 Ini 1 2 3 4 5 Tapi yang lain Ini kan Gambar Ya Jadi kayak Mengambil Ya Disini ada Kayak Klereng 2 3 4 5 Ngambil 2 Klereng Aja Yaitu Klereng Angka Jadi kita bisa Membayangkan Seperti itu Yang lain Gak Diambil Jadi A nya ini bisa disini posisinya Bisa kita ngambilnya nanti A disini Ini gak kita ambil A disini Ya Atau A disini dan A yang disini Macem-macem Nah itu seperti Secara kombinasi Mengambil 2 dari 5 Kita mikir Jadi pada intinya Ini adalah masalah kombinasi Ya Nah Mengambil 2 Dari 5 2 C5 5 C2 Sama dengan 5 Faktorial Dibagi 5 dikurangi 2 Adalah Ingat ya N CR Adalah N Faktorial N Dikurangi R Faktorial Kali R Faktorial Jadi 5 Dikurangi 2 Adalah 3 Faktorial Ya Dikali 2 Faktorial Jadi 5 Kali 4 Kali 3 Faktorial Dibagi 3 Faktorial Kali 2 Faktorial 3 Faktorial Dicaret 2 Faktorial Adalah 2 Dapat 2 Jadi 10 Ya N Sama dengan 10 Kalau Di total Disini Ada 16 Maka Peluangnya Ini Adalah 16 Per 32 Ya Rumusnya Adalah Na Per N S Ini Adalah 1 Per 2 Oke Kita Lanjutkan Soal Yang Lain Kita Untuk X Lebih Kecil Sama Dengan 3 Ya Tinggal Melanjutkan Ya Jadi Tinggal Melanjutkan Kita Cari 3 Jadi Saat X Sama Dengan 3 Maka Kita Seperti Mengambil 1 2 3 4 5 Ya Mengambil 3 Angka Dari 3 Klereng Dari 5 Klereng Yang Ada Ya Bisa Seperti Ini Ngambilnya Bisa Mungkin Yang Satu Ngambil Disini Bisa Mungkin Yang Satu Ngambil Disini Ya Atau Disini Disini Klereng Ini Klereng Ini Dan Klereng Ini Intinya Ngambil Secara Kombinasi Ngambil 3 Dari 5 Jadi Nanti Adalah 5 C 3 Adalah 5 Faktorial Dibagi 5 Dikurangi 3 Adalah 2 Faktorial Kali 3 Faktorial Sama Ya Hasilnya 10 Ya Jadi Nanti Ditambahkan Disini Total N N A Adalah 1 Tambah 5 Tambah 10 Tambah 10 Lagi Ya Jadi Ini Adalah 26 Jadi Peluangnya X Lebih kecil Sama Dengan 3 Adalah 26 Per 32 Kalau Kita Sama Sama Bagi 2 13 Per 15 16 Nah Seperti itu Kemudian Kalau P4 Tinggal Nambahkan Ya Saat X Sama Dengan 4 N Berapa Ya Kayak Kita Ngambil Itu 2 3 4 Mengambil 4 Dari 5 Dan Gitu Ya Bersama Nah Aja Jadi 5 C 4 Sama Dengan 5 Faktorial 5 Kurang 4 Adalah 1 Faktorial Kali 4 Faktorial Sama Dengan 5 Kali 4 Bagi 4 Faktorial Ini 4 Faktorial Juga Coret Sama Dengan 5 Jadi NA Adalah 1 Tambah 5 Tambah 10 Ya Tambah 10 Lagi Terus Tambah 5 Lagi Ya Jadi 20 Berapa tadi 26 Tambah 5 31 Ya 31 Oke 26 Tambah 5 Betul ya 31 Jadi Peluangnya Untuk X Lebih Kecil Sama Dengan 4 Ya Yaitu 31 Per 32 Oke Seperti Itu Nah Jadi Untuk Selanjutnya Kita Pakai Kombinasi Tapi Sebenarnya Yang Terjadi Adalah Ini Ya Yang Terjadi Adalah Ini Oke